Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini Baiklah guys, jom kita mulakan Pelakon Putri Sara tampil menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh suaminya pengarah Samsul Yusuf berkenaan Nusyus Menurut Putri Sara atau nama lengkapnya Putri Sara Liana Megat 38 sekiranya dia memfailkan Nusyus ke atas Samsul ia adalah lebih teruk berbanding Nusyus yang difailkan suaminya terhadap dirinya sebelum ini Suru tarik Nusyus, hello bro Samsul E-fail Nusyus kepada awak Tunjuk video tidak senonoh dengan Irakazah Gambar tidak senonoh Masa sebelum anda berdua kawin rasanya Nusyus awak lagi terukot Dengan Irakazah mengaku kepada Jawi persetubuhan luar nikah Siapa yang Nusyus? Dan juga Muta dan Nafka Tertunggak RM500 ribu Saya minta bayar setiap tahun RM100 ribu Itu awak mampu kot Sara membalas kenyataan pengarah film Munafik itu Menurut sihanteran di Instagram Story Petang Selasa Sementara itu ibu kepada dua cahaya mata itu Turut menjelaskan jumlah menafka yang dituntutnya adalah tidak besar Dan musabah Malah dia ada berbincang dengan ibu mentuanya Patimah Ismail mengenai jumlah tersebut Dalam pada itu Sara turut mengutarakan cadangan supaya Samsul menjual kereta jenama mewah miliknya Untuk menjelaskan bayaran nafka dan mutah yang tertunggak selama ini Meskipun saya berbincang dengan ibu awak RM500 ribu mutah tambah nafka tertunggak itu adalah musabah Harta sepencarian satu sen pun saya tak kuntut Boleh je jual Lamborghini yang awak bangga kantungkan buat bayar nafka Kereta banyak-banyak buat apa? Juallah buat bayar nafka Dan juga tak payah tarik musyus Biar mahkamah tentukan siapa yang musyus Saya lebih suka itu Untuk pengetahuan awak Nafka awak begitu cukup-cukup makan Nafka istri tiada bertahun Jadi janganlah gembira sangat Takpe kita lawan di mahkamah Sekian saja dari saya Dengar lihat channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan Dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua Terima kasih kerana menonton!